Intro 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 Selamat bergabung kembali dengan kami, Prolinius. Kali ini host reportase kami akan menginformasikan tentang kunjungan ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Dikutip dari laman PDI Perjuangan Jawa Timur. Ketua DPD-PDI Perjuangan Jatim yang juga Ketua DPRD Jatim, Kusnadi S. Hamhum menyambangi para pengungsi erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Candipuro dan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Minggu-Tanggal 5 Desember 2021, dini hari sampai pagi. Di Lumajang, Kusnadi menyambangi warga di lima titik pengungsian, antara lain di Posko Balai Desa Penanggal, Dusun Kamar Kajang, Balai Desa Sumberwulu, Balai Desa Pasirian, Balai Dusun Gentengan Desa Condro. Mulai dini hari sampai pagi ini, saya memunjungi masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru yang saat ini mereka sudah mengungsi di titik yang dikatakan sudah aman. Bersama badan penanggulangan bencana, baguna, kita membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan kami, ujarnya di sela-sela kunjungannya. Kusnadi mengatakan, erupsi kali ini merupakan erupsi yang parah dari sebelumnya. Selain kerusakan fisik, erupsi kali ini juga menyebabkan korban jiwa. Dari data yang ia terima, ada 38 orang luka, baik luka ringan dan luka berat, dan 14 orang meninggal dunia. Lokasi Posko Pengungsian berpencar, sehingga kami keliling untuk mengunjungi masyarakat sekaligus memberikan bantuan guna meringankan beban mereka, tambahnya. Dalam kegiatan tersebut, Kusnadi didampingi oleh Kepala Baguna Jawa Timur Agus Wicaksono, Ketua DPC PDI Perjuangan Lumajang Solikin, sejumlah pemurus Baguna Lumajang, serta beberapa anggota fraksi PDI Perjuangan, pemurus PAC dan ranting setempat. Termasuk para aktivis lelawan perjuangan demokrasi, Kretgem Lumajang. Dalam kesempatan tersebut, Kusnadi dan rombongan memberikan bantuan berupa makanan siap saji, selimut, masker, popok bayi, dan keperluan lainnya. Kusnadi menegaskan, pasca aktivitas Gunung Semeru yang mulai meredah, pihaknya melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak erupsi. Menurutnya, masyarakat yang terdampak suatu bencana, sudah pasti kehilangan harta bendanya guna menyelamatkan nyawa mereka. Kita data, apakah mampu ditanggulangi secara mandiri? Jika tidak, seperti sampai rumahnya roboh, ini diperlukan kerjasama dengan stakeholder untuk membangun tempat tinggalnya, tuturnya. Dari hasil kunjungan ke beberapa posko tersebut, Kusnadi menyebutkan ada sejumlah keluhan yang dialami warga pengungsi. Yakni sesak nafas dan iritasi mata yang disebabkan oleh abu vulkanik. Sehingga, kata dia, warga khususnya di pengungsian membutuhkan bantuan berupa pemenuhan obat-obatan untuk penanggulangan sesak nafas, oksigen portable, termasuk obat cair untuk mata. Yang paling penting dan harus dijadikan perhatian bersama adalah ketersediaan air bersih. Karena di lokasi posko pengungsian yang dekat dengan pusat erupsi, air tidak mengalir, air tidak lagi bisa digunakan. Sehingga yang perlu dalam waktu yang cepat ini adalah ketersediaan air bersih ini yang dibutuhkan masyarakat, tutupnya. Selamat malam, Mas. Selamat malam, semangat. Semangat, ya. Kita mengakili dari Laman Indonesia. Nah, untuk saat ini yang sangat-sangat kita butuhkan di posko dapur umum kita, kedua susu untuk balita, dan ketiga selimut, yang keempat mungkin bubur, bubur bayi, dan pempes untuk orang dewasa dan anak. Itu sih mungkin yang saat ini yang benar-benar sangat kita butuhkan. Karena terlebih di sini kalau masalah bahan pokok, saya rasa sudah sangat over ya. Sekian informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus perkembangan berita-berita dari Prolim News, dengan subscribe, like, dan share. Ini rumah kami. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.